Sementara itu, pemerintah ribuan karyawan pabrik di kawasan industri Surya Cipta terjebak banjir pada hari Jumat kemarin. Banjir membuat lalu lintas macet total. Tak hanya itu, pemerintah, hingga hari Minggu tercatat ada 100 lebih titik jalan rusak di wilayah Karawang pada musim penghujan ini. Ribuan karyawan pabrik urung pulang ke rumah masing-masing. Pasalnya, akses utama di kawasan Surya Cipta, kejamatan Ciampel, Karawang, tidak bisa dilintasi kendaraan karena tergenang banjir setinggi perut orang dewasa. Rudiawan, salah satu karyawan pabrik, mengaku tidak bisa pulang dengan menggunakan bus jemputan karena bus terjebak macet total dan tidak bisa melintasi akses jalan seperti biasanya. Baru-baru kali ini sih ya, tadi soalnya hujan sekitar jam 2-an, hujan gede banget. Sampai jam berapa tuh hujan? Hujan lama tuh, sekitar jam 3 lewat. Kan udah waktu itu pulang, ya? Iya, jam 4. Banyak yang ini? Apa? Mau bawa ke mobil-mobil dulu ya? Ya, mobil nggak bisa lewat sama sekali sih. Sementara itu, jalan alternatif di kampung Johar rusak berat akibat digunyur hujan hampir setiap hari. Badan jalan banyak yang amblas dan terisi air hingga membentuk kubangan. Padahal ruas jalan ini sedang dalam perbaikan. Hal ini tentu membahayakan pengguna jalan. Hingga hari Minggu, pemerintah kabupaten mencatat ada 100 lebih titik jalan rusak di wilayah Karawang pada musim penghujan ini. Kepala Dinas Binamarga Karawang mengaku kesulitan untuk mengatasinya karena hujan terus-menerus mengguyur wilayah Karawang. Karawang kemarin itu ya kurang lebih 100 titik, yang bolong, yang ini ya, sekarang sudah mulai berkurang lah. Tapi sudah rusak lagi, kayak Johar diperbaiki, ya, nggak rusak lagi. Karena kan airnya di mana? Tidak ada air Johar itu depan rumah sakit di mana? Membuang airnya ke jalan. Dinasenya mungkin kita perbaiki yang ada sekarang kemarin. Baimunah, Badar TV, Karawang.